Saya mau tanya Bu Lusia, Lusia, aduh enggak, saya dari tadi itu pas wawancara Ibu pertama masih penasaran, ini yang saya mau tanya Banyak enggak orang Indonesia pikir Ibu orang Indonesia? Iya kan Saya pun sangka orang Indonesia tadi guys Saya mau pikir saya orang Indonesia Dan saya tertarik pada Tertarik pada bahasa Indonesia guys Mau jadi apa? Tidak tahu Tapi mau belajar bahasa Indonesia di Indonesia, belum tahu Saya menikmati bahasa Indonesia Menikmati, menikmati aja Ya saya menikmati, tapi saya mau mencari lancar bahasa Indonesia Oh jadi lebih lancar Gimana dengan kamu? Saya tidak tahu, akan tetapi pada masa depan Mudah-mudahan saya bisa berpergian Seluruh Indonesia Dia mau berwisata ke Indonesia Jadi eksplor dulu Assalamualaikum Samparasun Kumahada Manggupipel Sarangwila Jeng Sumpi ke channel Abdi Saya Widi Tidari Bornya Sabah akan menemani kawan-kawan semua Di dalam episode Reactions kali ini Guys, hari ini kita akan buat sebuah Reactions video Daripada channel Pakmur Australia Dan judul daripada video ini adalah Ketemu murid-murid Australia yang cantik Dan pintar Bikin bangga gurunya Itu judul daripada video yang akan kita buat Reactions hari ini Good people Link asli daripada video ini akan saya letak di description box Di bawah buat kawan-kawan semua Pertimbangan untuk subscribe dan simak channel ini Wajolali di subscribe channel ke Good people Dan moga-moga semua yang menonton berada di dalam keadaan yang sihat Selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Dan diberikan rezeki yang melimpa ruang Amin Tanpa buang-buang waktu guys Mari kita sama-sama nonton Isi kandungan video yang satu ini seperti apa Let's go Satu dua Salam silaturami good people Ojo lali di subscribe yo Channel ku Di universitas ini bisa belajar bahasa Indonesia Ini di universitas Saya totalik pada melakukan itu Mau jadi apa? Tidak tahu Tapi mau belajar bahasa Indonesia di universitas? Belum tahu Saya menikmati belajar bahasa Indonesia Menikmati bahasa Indonesia Ya saya belum tahu Tetapi saya mau mencari lancar bahasa Indonesia Mau berbahasa Indonesia yang lancar dulu ya Gimana dengan kamu? Saya tidak tahu Akan tetap ini pada masa depan Mudah-mudahan saya bisa berbagian seluruh Indonesia Halo selamat pagi kita udah dibakasi ini Tapi ini pelajar memang agak ujian gitu ya Dosen di universitas Workshop di sekolah Tapi kita lihat dulu nih Boleh nggak Ada jim nggak Ya kan Tapi kita lihat kotanya nih Saya ingat dosen guys Bukan pula Kota besar ini Kota Sydney Nah sekolahnya itu Sekolahnya berasal Lihat Kita di sekolah khusus perempuan Tahun 1875 Wah 1875 sudah lama Tuh ada ibu guru yang cantik itu Sudah menunggu kita Nah ini lambang sekolahnya Ada bu saya parkirnya situ Saya mau Apa kabar bu? Baik-baik Nah ini ibu gurunya nih Ada satu lagi gurunya Namanya siapa bu? Nama saya ibu Lucia Lucia Oke Kita masukin bubuk dulu Nah ini ada parkir mobil Barangnya udah keluar Turacan makin hujan Nah kita di sini nih Saya kira tadi ini dosen guys Ternyata ini bukan Sudah berapa lama jadi guru Sudah 8 tahun Bo 8 tahun Nah bu Kok bisa jadi guru? Awalnya dimana? Guru bahasa Indonesia lagi? Ya karena Di SMA Saya adalah guru bahasa Indonesia Yang sangat bagus Dan saya Sejak bercerita Dengan Dengan bahasa Indonesia Dengan bahasanya Burahnya Iya Dan dia Masih Mengajar Oh gurunya ibu itu Iya Namanya Abu Aku bukan ya Ibu Lucia ini Latar belakangnya Mohon maaf Latar belakangnya orang Indonesia Bukan Bukan Cina asli Cina asli pokoknya Cina dari Cina Kadang-kadang kan banyak juga orang Cina di Indonesia Tapi gak ada hubungannya dengan Indonesia berarti Wah ini keren guys Jadi Ibu lahir di Australia atau lahir di Cina? Lahir di Cina Di Beijing Oke Dan Datang di sini Tahun 95 Ya orang tuanya Iya Orang tua ibu Nah ibu sendiri Jadi dari latar belakang itu Artinya tahu Indonesia dari sekolah yang tadi Yang tadi ibu bilang Nah pernah ke Indonesia gak ibu? Kemudian Iya kemudian Belum pernah Tapi Kalau di universitas Waktu ibu Pertama kali Sekarang Sudah 5-6 kali Oke Wow Tapi yang pertama kali Saya mungkin 18 tahun Oke Waktu kuliah? Iya Oke Siapa sangka Belajar bahasa Indonesia bisa Mendapat kerjanya gitu Kuliah Keren Saya belajar Bidang pendidikan Saya belajar Bahasa Indonesia Serta bahasa Mandarin Oke Jadi ibu bisa mengajar Bahasa Mandarin Dan bahasa Indonesia juga Disini ibu ngajar bahasa Mandarin gak? Enggak Jadi ngajar bahasa Indonesia aja Wah keren nih Oke ya ibu ya Nanti kita tengok murid-muridnya Dan nanti kita wawancara lagi Hari ini saya ngajar sama mbak Aleta Kita cek ya Nah hari ini saya ditemani sama Unileta Kita berdua tuh Nah Unileta ini Unileta ini Unik belajar Di belajarannya dimana sih? Zaman dulu Kalau umur 8 tahun Mulai belajar balet Di Namarina Ballet School Salah satu sekolah tertua Sekolah Balet Sekolah Balet Sekolah Balet Tetua di Indonesia Jadi basicnya penari balet Dulunya Iya Dulunya Lalu kemudian Tamat sekolah Atau kuliahnya dimana? Aduh kuliahnya berantakan Suruh ini video ini guys Tapi yang terkait dengan tarinya lah Yang terkait dengan tari Nah Jadi Namarina itu pakai Royal Ballet Still the best Aku lulus advance-nya tahun 94 Eh itu apa banget ya Ketauan Lulus balet tahun 94 Terus Sempat belajar Summer School di Singapura Hong Kong Boston Ballet Terus Sempat ke New York Juga sekolah Cuma Di Alvin Ailey American Dance Center Cuma Sempat satu semester aja Karena waktu itu Timinya salah Pas lagi di dunia ini Lagi ada krisis moneter Jadi kayak 98 97 ya 97 98 Eh Iya benar Itu lagi di Amerika Lagi belajar balet Nangis Jadinya musuhnya dua tahun Cuma terus Jadinya papa bilang setahun aja Lalu setahun Dolar itu Waktu berangkat Dolarnya cuma 3 ribu Pas membayar Slaster kedua 20 ribu Mau narah Mau narah Memarah dan nangis Jadi memang Over budget ya Memang over banget Sendirian atau berdua Sama kembaran aku Adela Jadi Uni Aleta ini Kembar dia Dibayangin aja Kena dua orang Double lagi Terus balik ke Indonesia Sekolah di IKJ Ambil pengelolaan Sini pertunjukan Cuma jadinya Sering jadi penari Buat choreographer Anak IKJ Nah tapi disitu Mulai kenal Tarian-tarian yang lain Maksudnya Jenis-jenis tarian yang lain Tidak hanya balet gitu Oh enggak Waktu di New York itu Udah ke contemporary Modern gitu Oh oke Jadi gak hanya fokus di balet Setelah tarian Aku masukin itu Fokusnya di contemporary Bukan di balet Oh oke Begitu Wow Luar biasa nih Nah abis itu Tahun berapa ke Australia 2000 2010 2011 Masuk Australia Masuk Australia Karena suamiku permanent resident Oh Coba merantau Pak Australia Wow Tahun 2013 Join sama Suara Indonesia Karena anakku Jadi 2013 ya Iya Buset lama banget Udah hampir 10 tahun Udah 10 tahun 10 tahun Buset Aku gak punya basic nari tradisional Cuma karena punya basic balet Punya balet Contemporary Suruh guys Jadi belajar tradisinya Di biografi sebenarnya Maksudnya ada sedikit di Indonesia Jaman dulu kalah Kalau masih kecil SD gitu Sempet nari bali di Saraswati Di tim Tapi baru belajar 2 tarian atau 3 tarian Bosan Karena lebih cinta balet Balet dan lalu kontemporary gitu Terus jadi pindah balet ke sini Join Surah Indonesia Belajar banyak tarian Karena tarian tradisinya lebih enak Kalau balet kan lebih Perlu latihan Bener-bener setiap hari Setiap hari gitu Terus musti jaga badan banget Kalau lagi tradisikan Kita alitalian Belajar teknik yang bagus Nari-nari lagi Kalau gak latihan berapa hari Nggak usah diet-tiet banget Jadi aku senang Jadi aku kenal sama orang-orang Indonesia-Indonesia yang Di Australia Yang lahir di Australia Yang mix sama anak Australia Terkoneksi 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 Sekarang semua anak Suha Indonesia Untuk kayak brother dan sister Ya luar biasa Nah Makasih buat kabar Tidak Nanti Mungkin Guru bahasa Indonesia Ibu Ruth Ibu Lucia Murid-muridnya disini Murid-muridnya disini Kita boleh ngambil gambar Kita mau memperlihatkan Tentang-tentang Tentang-tentang Anak-anak lagi main game Dipimpin sama Ibu Ruth Ibu Lucia Dan anak kelas 12 Jadi anak SMA kelas 3 Itu yang memimpin mereka game ini 3 orang Dan saya udah ngomongin sama mereka Mudah-mudahan dapat izin untuk Wacara Terima kasih Terima kasih semuanya Nah ini dia mau wawancara nih Boleh ya saya mau Mau wawancarai Mam Boleh bertiga Boleh saya tahu namanya siapa Nama saya Cara Nama saya Teresa Nama saya Lela Sejak kapan belajar Bahasa Indonesia Saya sudah belajar Bahasa Indonesia selama 5 tahun 5 tahun Dari kelas 7 Ya Jadi sekarang sudah kelas 12 Hebat Nah Maaf siapa lagi namanya tadi Nama saya Cara 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 kamu pernah ke Indonesia enggak? Ya saya sudah ke Indonesia dua kali Dua kali? Saya ke Bali dua kali Kali yang pertama saya ke Nusa Tidak Dan kali kedua saya ke Singarajo Singarajo Ngapain di sana? Saya ke Indonesia karena saya mengajar anak di sekolah Mengajar? Mengajar anak di sekolah Jadi relawan? Apa? Valentir Ya Valentir Bahasa Indonesia nya relawan Kamu jadi Nah Kamu mengajar anak sekolah kelas berapa? Kelas 4 Kelas 4 SD Mengajar apa? Saya mengajar Bahasa Inggris Luar biasa Gratis Ya Free Ya Gratis Valentir Nah Kamu pernah ke Indonesia? Ya Saya ke Bali Beberapa Tauan yang lalu Tapi Saya mau kembali ke Indonesia Dan Saya mau Mengalami Merasakan Ini ada Dia punya Bahasa Indonesia Ada sedikit cita Oh Oke Yang mau Mengalami Apa ya Pengalaman kebudayaan di Indonesia Ya Nah Sudah pernah satu kali? Ya Bagaimana dengan kamu? Ya Saya ke Indonesia mungkin Lima tahun yang lalu Dan kelas Liburan Ya Kemana? Bali Semua pilih ke Bali Yang paling kamu suka Yang paling saya suka Bali sangat menyenangkan Karena banyak kebudayaan Dan semua orang di Bali Sangat ramah Ramah Dan baik ya Nah Kalau makanan Apa favorit kamu? Makanan Di Bali Di Bali Mungkin Nasi goreng Nasi goreng Es cendol Es cendol Enak sekali Kamu makan es cendol Di pinggir jalan Atau di restoran? Di restoran Oke Kamu suka makan apa? Saya punya Nasi campur Yang enak sekali Di restoran Nasi campur? Oh oke Ayam dan nasi Ya Sekali Nah Kamu belajar bahasa Indonesia kan? Kelas 12 Kelas 12 Punya cita-cita apa Untuk Indonesia? Cita-cita? Cita-cita? Cita-cita Apa bu? Cita-cita Inspiration and ambition Mungkin saya mau Belajar bahasa Indonesia Di universitas Karena Di universitas ini Bisa belajar bahasa Indonesia Dan saya tercari pada Tertarik pada bahasa Indonesia Mau jadi apa? Tidak tahu Tapi mau belajar bahasa Indonesia Di universitas Belum tahu Saya menikmati 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 aja Ya saya belum tahu Tetapi saya Mau menjadi lancar Bahasa Indonesia Oh jadi Lebih lancar Gimana dengan kamu? Saya tidak tahu Akan tetapi Pada masa depan Mudah-mudahan Saya bisa Berpergian Seluruh Indonesia Dia mau berwisata Jadi eksplor dulu Belajar dulu Ini anaknya luar biasa Tapi ibu harus bangga Dua gurunya harus hebat Guru hebat Saya bangga Kalian Saya aja terharu Kalian ngomong bahasa Indonesia Hebat banget Untuk anak Australia Yang belajar di sekolah Ya Saya Hebat ini Anak-anak ini Luar biasa Nah Sebelum itu Sebelum belajar bahasa Indonesia Pernah dengar Indonesia Belum Belum Jadi memang Di sekolah ini Belajar bahasa Indonesia Pertama Ya Bagus nih sekolah Tidak tahu Tentang Indonesia Oke Jadi ini memang luar biasa 5 tahun aja udah hebat Ini luar biasa Terima kasih banyak Terima kasih Dan luar biasa Sukses Mudah-mudahan jadi duta besar Untuk Indonesia Tahu kamu duta besar Hopefully one day One of you become the ambassador In Indonesia In Jakarta That's the another opportunity Kan itu kesempatan luar biasa Kan bu Terima kasih ya Nah Nah kita harus tanya Burut nih Saya mau wawancarai Burut nih Burunya Burut Sudah berapa lama jadi buru Oh Sudah Lebih dari 30 tahun Wih Lebih dari 30 tahun Kira ya Di sekolah ini Ibu satu sekolah aja Satu sekolah aja Buset Ini muridnya Muridnya udah banyak Entah dimana-mana Berarti sekolahnya udah cukup lama Belajar bahasa Indonesia ya bu Saya kira Sejak tahun 70 70 Wow Saya kurang pasti Karena tidak disini Pada waktu itu Tapi saya kira Mulai Tahun 75 75 Nah 75 sudah belajar bahasa Indonesia Apa sih Duka-dukanya menjadi guru bahasa Indonesia Di sekolah yang luar biasa Seperti ini Ada banyak Suka-duka ya Oke kita mulai dengan dukanya lah Kalau suka gampang kan Ya dukanya Tidak banyak orang tahu tentang bahasa Indonesia Ada kekurangan Informasi Ya informasi Dan sayangnya tidak banyak sukala dasar yang mengajar bahasa Indonesia juga Oke Jadi kalau mereka mulai sukala disini Hanya ada Tahun-tahun ada 18 Yang mau belajar bahasa Indonesia Oh begitu Dibandingkan dengan bahasa Perancis atau bahasi saya Ada 75 murid yang memiliki bahasa Eropa itu Oke Karena ini anak-anak yang datang disini memang sekolahnya mulai dari kelas 7 ya Bu ya Artinya SD-nya di tempat lain Jadi tidak banyak informasi di SD tentang pelajar bahasa Indonesia karena itu sulit Wow Dan kalau pelajar bahasa di SD Mereka Biasanya mengajar Kebudayaan Daripada bahasanya Iya Oh oke Biasanya hanya satu pelajaran per minggu Oh begitu Dan mereka mulai belajar disini dan Mereka tidak tahu banyak tentang bahasa Kalau disini bahasa Indonesia belajarnya satu minggu sekali atau berapa kali Bu? Tiga kali Oh kalau dia pilih bahasa Indonesia dia belajar tiga kali seminggu Wow Wow itu besar Murid SMA empat kali Oh kalau nanti levelnya dia kelas 9 itu empat kali Kelas 11 dan 12 Oh yang khusus 11 dan 12 Nah Bu Anak-anak disini selain dia belajar bahasa Indonesia Mungkin juga ya punya pengalaman melihat kesenian Indonesia Seperti saya yang ngajar gini Nah selain itu ada lagi enggak Bu? Apakah mereka dibawa ke Indonesia atau dibawa ke restoran Indonesia atau dibawa Ada pengalaman lain enggak selain hanya belajar di kelas Walaupun hanya di Australia Misalnya minggu depan kelas 9 Makan siang di restoran Makan siang di restoran Indonesia Kalau ada ekskursi ya Misalnya di Universitas Sydney tahun ini Indonesia in Action namanya Oke Tidak ada perjalanan yang diadakan Oke Di sekolah ini Ada pada tahun 90-an Ya karena aturan ya Ini ada aturan baru Sudah bombali Padahal itu tidak Tidak boleh lagi dilakukan oleh sekolah Ya benar-benar Nah Bu kalau sukanya apa nih? Sukanya Enaknya apa nih? Karena kayaknya saya juga merasa Saya merasa bangga sekali dan sekolah ini dan kepala sekolah kita pasti mendorong pelajaran bahasa Indonesia Kita pasti beruntung kalau dibandingkan dengan banyak sekolah-banyak sekolah Alumni yang Alumni Alumni ya Belajar bahasa Indonesia di universitas Belajar bahasa Indonesia Belajar juga bekerja di DFA Wow Wow Jadi mereka cari karir Karir di dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi karir utama dalam pekerjaan mereka Benar-benar keren Kenapa kesempatan itu kesempatan yang unik kalau mereka bisa berbahasa Indonesia Iya Tidak ada banyak orang Australia Benar Jadi kalau mereka melamar pekerjaan dan bisa berbahasa bahasa asing Satu kelebihan Kadang-kadang mereka berhasil Punya kesempatan lebih daripada orang-orang yang biasa Iya Benar Karena mereka unik Ya benar-benar hebat banget Nah Ini satu lagi Saya mau tanya Bu Lusia Bu Lusia Aduh enggak Saya dari tadi itu pas wawancara Ibu pertama masih penasaran Ini yang saya mau tanya Banyak enggak orang Indonesia pikir Ibu orang Indonesia? Iya Saya pun sangka orang Indonesia tadi guys Banyak orang Indonesia Ya banyak muri Dan juga banyak orang Indonesia Iya Karena saya itu tertipu sama Bu Lusia Saya baru tahu Mungkin saya tahu Ibu Lusia sudah 4-5 tahun yang lalu Karena saya datang ke sekolah hampir setiap tahun Saya pikir Ibu Lusia ini Beliau adalah orang Indonesia keturunan Chinese Saya enggak tahu Beliau memang asli pure Chinese Jadi saya pikir Ah Pasti Bu Lusia sudah bisa bahasa Indonesia dari lahir Saya pikir Wah tapi luar biasa guys Pasti banyak ya Bu ya Iya Banyak banget orang Indonesia merasa so akrab Nah Oh iya Bu Lusia langsung pikir Ah ini pasti orang Indonesia Tinggal di mana di Indonesia Enggak Saya lahir di Beijing Saya bilang wah Luar biasa Tapi Pengalaman itu Membuat orang Indonesia kaget enggak? Ibu kan pasti sering ke acara-acara Indonesia Misalnya di acara konsulat Atau acara-acara pelajar Indonesia Iya Kagetan Dan saya merasa sedikit Bodoh Karena ya bahasa saya juga masih belum lancar Jadi saya merasa sedikit tekanan Iya karena orang pikir kan Wah masa orang Indonesia enggak bisa ngomong bahasa Indonesia Padahal kan memang bukan orang Indonesia Tapi makasih banyak Bu Luar biasa Dan Sehat terlalu Bu Burun makasih banyak juga Makasih ya Ibu Makasih banyak Ibu Makasih Bye Oke guys Oke guys jadi Nah demikian video yang baru kita nonton Bareng guys Ini satu video yang betul-betul lah Menghibur saya guys Daripada channel Pak Mur Australia Dan yang paling menarik guys Paling menarik Bahasa Indonesia Saya sangkakan Ibu Lucia tadi Betul-betul orang Indonesia Padahal orang Beijing guys Waduh Bahasa Indonesia itu betul-betul sudah mendunia guys Jadi video ini Moga-moga menghibur kawan-kawan semua Jadi apa pendapat Kawan-kawan yang menonton Kalau sampai Part disini Silahkan komen di ruang komentar di bawah Moga kawan-kawan yang menonton Suka lah Dengan video yang satu ini Dan Kalau ada sebarang penambahan atau komentar Silahkan komen di ruang komentar di bawah guys Oke Jadi sampai sini saja Video saya pada kali ini Sebuah video yang sangat menghibur Terima kasih untuk konten ini Buat Pak Mur Australia Dan Ojo Lali di subscribe channel Pak Mur Australia Guys Jadi kita ketemu lagi Di video yang akan datang Salam santun namai Dan salam silahturamih Assalamualaikum Salam santara Good people Yo teman-teman Ojo Lali di subscribe yo Channel ku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.